Akui Ustaz UJ Poligami hingga beristri 3, Umi Pipik sebut satu diantaranya adalah publik figur. Klarifikasi Umi Pipik terkait poligami yang dilakukan almarhum suami, Ustaz Jeffrey Albihori. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube CumiCumi, Sabtu, tanggal 8 Mei 2021. Belakangan nama Umi Pipik kembali menjadi sorotan setelah pengakuannya soal poligami viral, di mana ia mengungkapkan bahwa mendiang Ustaz UJ ternyata sempat memiliki lebih dari satu istri. Ketika ditemui, pemilik nama lengkap Pipik Dian Irawati itu mengaku kaget bisa heboh seperti ini. Meski begitu, ia menerangkan bahwa poligami sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh seorang Ustaz. Sehingga untuk urusan poligami, Umi Pipik tidak pernah melarang suami melakukan itu. Bukan curhat sebenarnya tepatnya, saya juga kaget akhirnya ini heboh. Sebenarnya poligami bukan cuma untuk Ustaz aja gitu ya, lebih kepada umum, terang Umi Pipik. Tak sampai di situ, ia mengaku pernah membahas soal poligami bersama Ustaz UJ. Saya juga dulu sering kok ngebahas ini sama almarhum. Dan akhirnya saya bilang almarhum melakukan hal itu kok, tambahnya. Kendati demikian, Umi Pipik Oga bongkar nama-nama dua istri Ustaz UJ yang lain. Hanya saja, ia mengaku pernah bertemu dengan istri kedua mendiang suami. Ibu empat anak itu bahkan menerangkan sosok istri kedua Ustaz UJ adalah pribadi yang baik. Lantas ia belak-belakan menuturkan istri ketiga mendiang suami adalah seorang publik figur. Dengan begitu Umi Pipik mengatakan tidak bisa membongkar identitas tersebut. Tidak perlu ngasih tahu nama istri-istrinya. Kalau untuk yang kedua saya memang pernah ketemu, jelas Umi Pipik. Cuma kalau yang ketiga, karena publik figur jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu, lindungnya. Perihal poligami ini, ternyata anak-anak Ustaz UJ dari Umi Pipik telah mengetahuinya. Dikarenakan mau tidak mau, pendakwa 43 tahun itu harus menceritakan kepada anak. Umi Pipik menerangkan reaksi anaknya mendapati sang ayah memiliki istri lebih dari satu. Ini sudah masa lalu beliau dan anak-anak saya pun juga tahu. Mereka ya biasa aja, menerima abis gimana lagi, ungkap Umi Pipik. Akhirnya dibongkar setelah delapan tahun kepergian Ustaz UJ, Umi Pipik memiliki alasan tersendiri. Yakni dikarenakan hubungannya dengan semua istri mendiang suami dalam keadaan baik. Akan berbeda kondisi apabila dalam poligami hubungan mereka tidak akur. Umi Pipik menjelaskan pasti sudah bercerita ke keluarga hingga publik. Lantaran memiliki hubungan baik, dia memutuskan untuk menjaga rahasia tersebut. Karena kita baik-baik saja jadi yang gak ada yang perlu dipermasalahkan. Kecuali dalam poligami kami tidak baik-baik aja sejak dulu udah bercerita. Selanjutnya Terima kasih telah menonton!